Tadara pemilihan gubernur Jakarta semakin panas setelah Partai Keadilan Sejahtera mengungkap Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep ke sejumlah partai untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Sementara itu Koalisi Indonesia Maju masih berembuk untuk memajukan calon melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi Dodo dan Koalisi Indonesia Maju ramai-ramai membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habshi. Abu sebelumnya mengungkapkan Presiden Jokowi kembali cawe-cawe dengan menawarkan putranya menjadi calon ke partai-partai di pemilihan gubernur Jakarta. Kaisang yang kini jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia membantah melalui pesan tertulis pada Jumat 28 Juni. Kaisang mengatakan, Pasek Jen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silahkan cek atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan pembohongan kepada publik. Gerindra juga membela Kaisang dan Presiden Jokowi. Ini mungkin sama dengan partai politik yang lain adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots lalu oleh pengurus secara berginjang ditingkatkan disampaikan ke pengurus yang lebih atas mulai dari DPC, DPD, DPP lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina yaitu Pak Prabowo Subianto. Lalu baru didiskusikan dengan partai-partai politik lain mungkin yang diutamakan adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Kantor staf Presiden pun turut membantah Jokowi cawe-cawe di pemilihan Gubernur Jakarta. Ada yang berlisah, ada yang takut bersain dan macam-macam ya. Jadi suruh cek dulu data informasi yang benar baru ngomong, jangan ngawur-ngawur ya. Tidak ada sama sekali cawe-cawe berarti obrolan dengan parkol itu tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaisang kepada parkol ini, ini, ini. Sama sekali tidak ada. Bahwa kalau ada orang yang memenawarkan Mas Kaisang, monggo. Ini setiap orang punya hak untuk berdemokrasi. Nama Kaisang muncul ke publik setelah diungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi pasangan Rituan Kamil, politisi Golkar yang adalah Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Saya lapor itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak gitu. Pak Presiden bilang, jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu, perlu apa, agar bisa menang. Kalau Pak RK sama Pak RK mau Kaisang? RK Kaisang? Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Belakangan, RK dan Golkar bimbang setelah Anies Baswedan menyatakan maju kembali di Pilgub Jakarta. Koalisi Indonesia Maju pun segera berembuk menentukan siapa calonnya yang melawan Anies. Para Ketua Umum Partai secara regular bertemu, tetapi saya kira dalam waktu dekat nanti akan ada pembahasannya lebih khusus lagi karena kan semakin lama semakin dekat waktunya ya untuk kita memutuskan. Dan bagi kami memutuskannya itu secara cepat juga lebih baik karena punya waktu untuk mensosialisasikan pasangan calon itu. Tetapi bukan berarti bahwa karena kita terburu-buru, kita kemudian terdesak untuk memutuskan yang kemudian kita anggap berpeluang agak berat untuk bisa menangkan. Saat ini, Anies sudah punya dua partai pengusung Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS. Kedua partai bersama Nasdem adalah Koalisi Pengusung Pasangan Anies Muayim Iskandar di Pilpres 2024. Meski tak lagi jadi ibu kota, Jakarta tetap menjadi barometer politik nasional. Karena penguasa Jakarta di politik diakini bisa menentukan politik nasional lima tahun ke depan.